Halo Sobat Mari Belajar, kembali lagi di serial Microsoft Teams. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk belajar bersama bagaimana sih cara untuk melakukan anotasi. Yang mungkin biasanya Sobat Mari Belajar menggunakan di platform lain seperti Zoom, seperti itu, untuk melakukan coret-mencoret ketika melakukan presentasi. Nah, di sini kita akan coba untuk memberikan beberapa alternatif yang bisa Sobat Mari Belajar gunakan. Karena jujur, di Microsoft Teams, untuk sekarang memang belum menyiapkan fitur anotasi ini, tetapi kita bisa menggunakan alternatif lain yang sangat bagus, yang bisa kita gunakan untuk anotasi atau coret-mencoret ketika kita melakukan presentasi. Yang pertama, ketika rekerakan ingin melakukan yang namanya coret-mencoret khususnya layaknya seperti papan tulis, seperti itu, maka Sobat Mari Belajar dapat menggunakan fitur yang namanya Microsoft Whiteboard. Fitur ini cukup mudah kita gunakan dan cukup efektif ketika rekerakan ingin melakukan coret-mencoret, ingin melakukan seperti menulis di papan tulis, maka bisa menggunakan fitur ini. Bagaimana caranya? Diklik di bagian bagikan konten di sini. Selanjutnya, kita klik di sini ada Microsoft Whiteboard. Kita klik Microsoft Whiteboard. Maka nanti akan ditampilkan tampilan dari Microsoft Whiteboard ke kita dan ke orang yang hadir pada meeting dengan kita. Nah, di sini secara default, yang siapa saja dapat mengedit. Jadi, nanti dapat coret-mencoret kita dengan anggota kita yang ikut di dalam meeting. Ini saya pilih yang bawah saja. Nah, tampilannya akan seperti ini dan kita bisa melakukan coret-mencoret di sini, seperti biasa. Ada catatan, ada teks, reaksi juga ada, bentuk juga bisa kita tambahkan, gambar juga bisa kita tambahkan, gitu ya. Ada juga template di sini. Dan yang terakhir ada dokumen yang bisa kita muat masuk ke dalam ini, seperti itu. Nah, ini adalah cara yang pertama ketika rekan-rekan Sobat Mari Belajar ingin melakukan coret-mencoret layaknya seperti papan tulis. Oke, diklik berhenti menyajikan di sini. Yang kedua, ketika mungkin Sobat Mari Belajar ingin membagikan sebuah dokumen, contohnya PowerPoint, gitu ya. Maka Sobat Mari Belajar sebenarnya ketika melakukan yang namanya serkonten, ya, seperti ini, seperti ini. Maka Sobat Mari Belajar sebenarnya sudah memiliki fitur di dalam PowerPoint itu sendiri bagaimana cara untuk coret-mencoret langsung. Kita bisa lihat di bagian bawah di sini. Ada di bagian bawah di sini, ya. Yang di bagian sini ada seperti pensil, ya. Kita bisa nanti melakukan coret-mencoret di bagian sini. Nah, tentunya di sini bisa kita menfaatkan. Nah, pertanyaannya sekarang, Sobat Mari Belajar, kalau misalnya saya tidak menggunakan PowerPoint, bagaimana cara saya untuk bisa coret-mencoret, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur lain, ya, aplikasi lain, namanya adalah ZoomIt, ya. Nanti Sobat Mari Belajar akan kami sertakan link-nya di deskripsi bisa untuk di-download. Nanti silakan langsung saja download ZoomIt di sini, ya. Dan akan ada semacam ini filenya, zip.zip-nya. Dan nanti Sobat Mari Belajar silakan untuk di-extract terlebih dahulu, ya. Tampilannya akan seperti ini. Silakan dijalankan. Dijalankan. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan. Pertama, ternyata di ZoomIt ini bukan hanya sekedar kita bisa coret-mencoret. Kita juga bisa melakukan Zoom, ya. Caranya gimana nanti? Dengan cara Ctrl-1. Ya, bisa kita atur di sini, di ZoomToGaul di sini. Bisa diatur nanti, ya. Contohnya seperti ini, Ctrl-1, gitu, ya. Ctrl-1. Maka kita akan bisa melakukan yang namanya Zoom langsung, ya. Selanjutnya ada LiveZoom. Ini ada Ctrl-4, ya. Yang bisa diatur. Ada Draw di sini. Nah, ini Draw di sini kurang lebih seperti coret-mencoret. Ya, layaknya ketika Sobat Mari Belajar melakukan anotasi di platform Zoom tadi, ya. Bisa menggunakan yang namanya Ctrl-2. Ya, nanti kita coba, ya. Dan di sini ada menulis juga, ya. Ketika nanti Sobat Mari Belajar klik tadi, Ctrl-2 di sini, ya. Ini nggak saya ubah. Dan setelah itu pencet huruf T. Ya, pencet huruf T. Maka kita bisa melakukan mengetik, ya. Dan di sini kita juga bisa melakukan yang namanya timer. Ya, timer berjalan nanti di Ctrl-3. Nah, saran saya supaya ini aktif selalu, supaya nanti Sobat Mari Belajar tidak buka-buka selalu, pastikan di sini Room Zoom It when Windows Start. Jadi nanti dia akan aktif secara otomatis ketika laptop ataupun perangkat kita diaktifkan. Kita klik di sini, oke. Nah, coba kita perhatikan yang Ctrl-1 terlebih dulu. Nah, ini Ctrl-1 kita bisa memperbesar, oke, ya. Ctrl-2 kita bisa untuk mencoret-coret anotasi, seperti ini. Kelihatan, ya. Dan kita juga bisa melakukan menulis, ya. Mengetik, ya. Dengan cara Ctrl-2, pencet huruf T. Ini adalah tulisan. Seperti ini. Nah, tetapi Sobat Mari Belajar, ada syarat yang harus dipenuhi ketika Sobat Mari Belajar ingin memperlihatkan anotasi yang Sobat Mari Belajar lakukan di layar peserta meeting yang lainnya. Yaitu ketika melakukan share screen, melakukan, bagikan konten di sini, pastikan nanti Sobat Mari Belajar memilih yang layar. Karena kalau misalnya Sobat Mari Belajar memilih yang jenisnya jendela, maka anotasi yang kita lakukan akan tampil di perangkat kita, tetapi tidak bisa ditampilkan di perangkat para peserta yang ikut di dalam meeting yang kita lakukan. Jadi pastikan Sobat Mari Belajar memilih yang tipenya layar. Seperti itu, untuk serial kali ini bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.